Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita peroleh nanti menjadi pekah Doa melalui Semua kali ini Kita akan membahas Tentang sistem klasifikasi lima kingdom Apa aja itu? Kita lihat ya Jadi klasifikasi malam hidup Berdasarkan tahun ini Menyajikan data-data klasifikasi malam hidup Yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya Bercatat ada 8 sistem klasifikasi Jadi mulai yang dilakukan oleh Carlos Limeus Itu pada tahun 1735 Dengan sistem klasifikasi dua kingdom Sampai yang terakhir pada tahun 1998 Oleh Cavalier Smith Dengan hasil tujuh kingdom Namun pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari Sistem klasifikasi oleh Robert Redcar Dengan hasil sistem klasifikasi lima kingdom Bisa kalian amati ya Ini beberapa klasifikasi dari tahun ke tahun Oke Apa saja itu sistem klasifikasi lima kingdom? Yang pertama adalah monera Selanjutnya ada protista Lalu ada fungsi Lalu ada fungsi Kemudian ada plantai Atau tumbuhan Fungi ini Nama lainnya Jemur ya Yang terakhir adalah Anam animalia Atau hewan Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Monera Protista Dan fungsi saja Oke Yang pertama adalah kingdom monera Monera Berasal dari kata moneres Diambil dari bahasa Yunani Yang artinya tunggal Sesuai dengan namanya Maka Makhluk hidup dari kingdom monera Itu memiliki Sel satu Atau disebut unicellular Kemudian sifatnya Prokaryotik Artinya tidak memiliki membran inti Atau membran intinya Ini belum terbentuk Secara sempurna ya Nah Oleh karena itu Bahan inti Atau Organel-organel Penyusun Salahnya itu Tersebar Dalam sitoplasma Sitoplasma itu Cairan Pengisi dari Tubuh monera Nah Monera ini Berkembang biak Dengan cara Membah diri Atau fragmentasi Kalian Tentunya Sudah pernah Mendengar Mendengar Istilah fragmentasi Ketika mempelajari Tiri-tiri Makhluk hidup Kemudian Anggota Dari kingdom Manera ini Meliputi Bakteri Atau Sizo P.C.A.E. Dan Aga biru Atau Ciano P.C.A.E. Kita akan Membah diri Yang bakteri Terlebih dahulu Jadi Bakteri ini Sumpurnya Kecil ya Sangat sederhana Namun Juga punya Peranan yang Penting Dan Umumnya Bakteri ini Tidak memiliki Klorofil Sehingga Hidupnya itu Heterotof Kalian masih ingat Apa artinya Heterotof Ya Yaitu Makhluk hidup Yang Bergantung pada Makhluk hidup Lain Atau Tidak bisa Memproduksi Makanannya Sendiri Bakteri ini Hidup Di Di mana-mana Di berbagai tempat Di kulit Kita Di tanah Di mulut Dan sebagainya Nah Bakteri ini Kekulanya kecil Makanan kita Tidak bisa melihatnya Ketika Diamati Melalui Mikroskop Itu Bentuknya Ada Beberapa Bentuk Itu Di kelompok Jadi tiga Yang pertama Adalah Kokus Kokus Ini Seperti Bule Ketika Dia Hanya Satu Kokus Aja Disebut Monokokus Ketika Berkoloni Dengan Lainnya Membentuk Dua Koloni Maka Disebut Diprokokus Kemudian Ada yang Berbentuk Seperti Anggur Buah Anggur Itu Stabilokokus Kemudian Ada yang Berbentuk Seperti Rantai Namanya Streptokokus Berbentuk Seperti Kubus Namanya Sarkina Dan Bersegi Namanya Tetrakokus Yang Diprokokus Ini Ada Diprokokus Nk Sulat Ini Ada Pelindungnya Kemudian Bentuk Yang kedua Adalah Bentuk Basil Yaitu Batang Ketika Menyerupai Elit Namanya Kokobasilus Batang Tunggal Disebut Basilus Atau Monobasilus Ketika Berkoloni Dua Maka Diprok Basilus Dari kata-kata D Ini Artinya Dua Seperti Diprok Aku Sadi Kemudian Ada Yang Membentuk Rantai Batang Berantai Namanya Streptobasilus Dan Yang Membentuk Seperti Pagan Namanya Palisade Selain Itu Ada Berbentuk HIPA Stalk Body and Uphead Bakteria Ini Maksudnya Tunas Terus Ada Yang Berbentuk Fibrio Koma Koma Ini Ketika Ada Seperti Talinya Kemudian Ada Club Road Ada Helical Form Ini Berbentuk Helic Ada Yang Berbentuk Cockro Atau Spiral Nama Lainnya Sepiroceta Flamentaus Bakteri Ada Ada Yang Merugikan Ada Yang Menguntungkan Kalian Bisa Lihat Pada Tapir Beberapa Bakteri Yang Merugikan Dan Bakteri Yang Menguntungkan Bakteri Yang Merugikan Seperti Bacillus Antraksis Penyebab Penyakit Antraks Salmonella Tiposa Penyebab Penyakit Divus Neisseria Gunorae Penyebab Penyakit Gunorae Penyakit Klamin Diplococcus Peumoniae Penyebab Penyakit Peunomia Kemudian Ada Sleptococcus Biogenes Penyebab Penyakit Amander Stabilococcus Aureus Penyebab Tadang Paru-paru Kemudian Ada Mycobacterium Tuberkulosis Penyebab Penyakit TPC Clostium Tetani Penyebab Penyakit Tetanus Ada Sigila Dicentiae Penyebab Penyakit Dicentri Kemudian Ada Vibrio Coloreae Penyebab Penyakit Kolera Nah Yang Menguntungkan Ini Ada Clostidium Pasteurianum Dan Azobacterium Ini Bisa Mengikat Nitrogen Sehingga Dapat Menyeburkan Tanah Ada Aceria Aceria Coli Bacteria E. coli Ini ada Di Khusus Besar kita Yang membantu Pembusukan Dada sisa Metabolisme Untuk Membentuk Fases Kemudian Ada Leizobium Radicicola Ini Untuk Menyeburkan Tanah Yang Terakhir Ada Lactobacillus Kasei Yang Bermanfaat Untuk Pembuatan Keju Sebenarnya Ada Banyak Lebih Lagi Lebih Banyak Lagi Bakteri Yang Merugikan Dan Menguntungkan Kalian Bisa Searching Atau Googling Secara Mandiri Untuk Bakteri Bakteri Lainnya Kemudian Anggota Dari Monera Yang Kedua Adalah Alga Biru Atau Nama Lainnya Adalah Cyanopiceye Nah Alga Biru Ini Kenapa Disebut Alga Biru Karena Memiliki Pigment Yang Dominan Itu Warna Biru Selain Dari Pigment Merah Jadi Padil Aga Biru Itu Ada Namanya Pigment Ficobilin Yaitu Terdiri Dari Pigment Ficosianin Dan Ficoeritrin Ficosianin Adalah Pigment Warna Biru Ficoeritrin Adalah Pigment Warna Merah Karena Yang Dominan Itu Pigment Warna Biru Maka Disebut Alga Biru Nah Bedanya Dengan Bakteri Alga Biru Ini Memiliki Korofil Sehingga Bisa Memproduksi Makan Makan Contoh Alga Biru Yang Bermanfaat Ada Anabena Azulae Ini Ganggal Biru Yang Dapat Mengingat Etogen Dan Bersimbosis Dengan Sejenis Paku Air Benama Azulae Binata Arthrospira Ini Dijadikan Suplemen Makanan Bebatain Dengan Merak Dakel Sepirulina Ketentunya Kalian Sudah Pernah Meningar Ya Ini Para Astronos Sebelum Berangkat Biasanya Makannya Sepirulina Nah Begitu ya Tadi Mengenai Kingdom Monera Ada Bakteri Kita lanjutkan Yang kedua Adalah Kingdom Protista Protista Diambil Dari Kata Protos Biasa Yunani Yang Artinya Pertama Atau Mula-mula Karena Makhluk Hidup Ini Yang Pertama Kali Memiliki Membran Inti Atau Ekau Disebut Eukaryotik Tadi Kalau Yang Tidak Memiliki Membran Inti Namanya Prokaryotik Sedangkan Memiliki Membran Inti Namanya Eukaryotik Nah Kingdom Protista Ini Besar Satu Atau Juni Selular Namun Ada Beberapa Yang Mutaselular Atau Besar Banyak Biasanya Hidupnya Itu Di Air Atau Disebut Akuatik Baik Air Tawan Maupun Air Laut Namun Ada Beberapa Yang Tidak Hidup Di Air Nah Cara Makannya Itu Dengan Fagocytosis Yaitu Menangkap Makannya Dengan Tubuhnya Ya Ukurannya Kecil Tapi Lebih Kecil Lagi Bakteri Ini Di Atasnya Bakteri Itu Ukurannya 0,01 Sampai 0,05 Millimeter Angkutannya Meliputi Protista Mirip Hewan Nama Lainnya Protozoa Protista Mirip Tumbuhan Nama Lainnya Alge Atau Genggang Dan Protista Mirip Jamur Kalian Bisa Lihat Di Layar Ada Beberapa Gambar Angkota Dari Ginggin Protista Silahkan Kalian Amati Nah Kita Bahas Yang Pertama Yaitu Protista Mirip Hewan Atau Protosea Protosea Ini Dikelompokkan Dari Empat Sesuai Dengan Art Geraknya Art Dari Subur Yang Bergerak Dengan Kaki Semu Atau Pasu Duopodia Kalian Tentunya Sudah Pernah Mendingan Istilah Ini Ketika Melajari Jadi Makhluk Hidup Submateri Bergerak Contohnya Ada Amoeber Enthamoeber Histolistika Yang Menyebabkan Penyakit Dissentri Selain Itu Ada Flagellata Yang Bergerak Dengan Flagell Atau Buru Cambuk Ini Flagell Dicambuk Contohnya Triparosoma Gambiense Penyebab Penyakit Tidur Pada Manusia Yang Disebabkan Oleh Digitan Malat Sisi Kemudian Flagellata Yang Bergerak Dengan Silia Atau Bulu Getar Ini Kecil-kecil Itu Disebut Siliata Contohnya Paramecium Kaudatum Terus Ada Yang Tidak Memiliki Alkera Namanya Sporozoa Contohnya Plasmodium Ini Penyebab Penyakit Malaria Pada Manusia Kita Lihat Beberapa Gambar Dari Anggota Protista Yang Sebelah Kiri Atas Ini Adalah Protista Yang Bergerak Dengan Bulu Getar Atau Namanya Apa tadi Siliata Yang Ini Yang Memiliki Alat Gerak Namanya Apa Soporozoa Nah Yang Ini Yang Menggunakan Kakis Semuh Namanya Rezopode Dan Yang Bawah Ini Adalah Flagellata Karena Bergerak Dengan Flagell Silahkan Kalian Post Dan Amati Selanjutnya Kita Akan Memlajari Protista Merib Tumbuhan Atau Nama Alga Sebut Juga Ganggang Ini Dikelompokkan Menjadi Empat Berdasarkan Pigment Yang Dominan Pada Tubuhnya Ada Ganggang Hijau Chloropita Ini Dominan Pigment Chlorophyll Atau Hijau Contohnya Ada Spirogyra Chloronella Chlorovalactuca Ini Penting Sumber Makanan Penting Di Laut Karena Ini Makanannya Dari Ikan Dan Krustasean Dapat Juga Mengurangi Karbon Dioksida Di Atmosfer Karena Dia Menyerap Karbon Dioksida Untuk Memperoleh Makanannya Untuk Prusat Kutusintesis Nah Yang Kedua Ada Ganggang Coklat Namanya Pepopita Ini Dominan Pigment Fucosantin Yang Memiliki Karna Coklat Contohnya Fucosargasum Dan Laminaria Sebagai Bahan Pemuluan Eskrim Ada Ganggang Merah Rodopita Ini Dominan Pigment Ficoeritrin Contohnya Euseuma Sebagai Bahan Agar-agar Yang Keempat Ada Ganggang Keemasan Atau Krisopita Ini Dominan Warna Pigment Karotin Dan Santofil Sehingga Berwarna Keemasan Contohnya Itu Navi Pula Sebagai Bahan Penggosok Kita Lihat Gambarnya Ini Adalah Koropita Ini Rodopita Yang Ini Payopita Silahkan Kalian Amati Kemudian Yang Ketiga Adalah Protista Milik Jamur Dibilang Misi Dua Jamur Lendir Dan Jamur Air Jamur Lendir Nama Ilmianya Miko Mikota Jamur Air Namanya O Mikota Misalnya Baca Pada Lihat Kalau Mikomikota Ini Sel Sel Hidup Yang Bebas Dan Bergerak Seperti Amokoid Jika Kekurangan Makanan Akan Membentuk Masa Yang Jendir Namun Dalam Keadaan Kering Juga Membentuk Spora Yang Ini O Mikota Dia Reproduksinya Setelah Sesual Dan Aseksual Misalnya Makanannya Dibatuk Dari Sesat Satu Bulan Di Danau Atau Kolam Contohnya Sapro Lekminya Kita Lihat Ini Gambar Dari Jamur Dan Jamur Air Silahkan Kalian Amati Kemudian Kingdom Yang ketiga Adalah Kingdom Jamur Atau Fungi Tiri-tirinya Ada Yang Uniseluline Dan Ada Yang Multiseluline Kemudian Eukaryotik Sudah memiliki Membran inti Yang ketiga Heterotrop Artinya Dia bergantung Dengan Makhluk hidup lain Tersusunan Dari Sel Sesusunan Dari Sel Sesusunan Dari Sel Kitin Kemudian Tidak Berkorong Fil Sehingga Tidak Fotosindesis Perkembangan Biakannya Dengan Sepora Tidak Memiliki Akat Batang Dan Daun Tapi Memiliki Hiva Atau Benang-benang Yang Membentuk Miselium Dan Talus Kemudian Hidupnya Di tempat Yang lembab Dan Bersifat Subprofit Atau Mengambil Makanan Dari Dari Organik Yang Sudah Mati Atau Juga Sebagai Parasit Yang Memambil Makanan Dari Organisme Lain Yang Didampelinya Jambur Atau Fungi Ini Dikelemokan Dari Empat Diasarkan Bentuk Esporanya Ada Zikumikota Ini Berkembang Bia Dengan Sepora Rikospora Ascomikota Dengan Askospora Basidiomikota Berkembang Bia Dengan Basidiospora Dan Yang Terakhir Adalah Diotoromikota Dan Ini Belum Diketahui Berkembang Biakannya Silahkan Kalian Lihat Gambar Ini Beberapa Jamur Sesuai Dengan Pengelompokannya Ada Basidiomikota Ascomikota Dioteromikota Dan Zigomikota Nah Ini Apa Perbedaan Antara Zigomikota Ascomikota Basidiomikota Dan Dioteromikota Kalian bisa Pause Dan amati Satu persatu Agar Lebih Memahaminya Demikian Pembelajaran Kita Untuk Materi Sistem Basifikasi Lima Kingdom Lebih Khusus Pada Materi Monera Rosista Dan Bungi Semoga Kalian Memahaminya Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai